Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah guys kali ini saya akan membagikan lagi video sangat bermanfaat ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya pernah gak sih kalian ngalamin seperti ini ini kran ya ini lancar tapi pas kita tutup masih ada sisa netes seperti ini guys padahal ini udah mentok ini masih bocor halus ya seperti ini ini tuh kadang-kadang membuat kita jengkel ya apalagi kalau posisi kran ini ditaruh di kamar mandi pasti akan suaranya tuh sangat berisik ya di luar juga sama nanti lama-lama ini akan menyebabkan becek atau lembab ya atau banjir lama-lama guys nah sebenarnya ini tuh bisa diperbaikin logis nah ini krannya oke kita perbaikin kita bongkar terlebih dahulu untuk kannya tapi sebelumnya saya akan matikan dulu kran utama nah ininya guys ya oke ini untuk kran utamanya saya matikan terlebih dahulu guys oke seperti ini untuk krannya mari kita coba perbaikin guys oke ini untuk krannya guys ya oke kita coba perbaikin apa sih yang menyebabkan ini itu tidak mau menutup dengan rapat guys ya masih mengeluarkan air oke untuk yang ini jadi setiap kran itu beda-beda ya guys ya untuk memperbaikinya nah untuk yang ini kita perlu ngebongkar ininya dulu kita congkel menggunakan obeng min seperti ini nah kepalanya ya seperti ini coba nah ini ini sudah karat ya guys nah selanjutnya kalian buka ini ini menggunakan obeng plus ya nah ini obengnya udah ini bautnya udah karatan guys Oke kita coba bisa nggak ya nah ini kita coba bongkar Bismillahirrohmanirrohim saya takut selek doang guys karena sudah karat ya Oh bisa guys bisa guys nah ini kita buka Allah bisa weh nah ini ya untuk obeng bautnya sudah hitam seperti ini Hai dan selanjutnya kita buka ini Hai dan selanjutnya kita buka ini Hai kita buka ini Oh ini longgar guys kita buka ini Hai nah ini Hai dan kita coba buka ini guys Wow sangat kotor sekali guys ya Oke jadi yang menyebabkan bocor tuh sebenarnya ini udah ketutup nih guys ya ini posisi nutup air itu kan masukin dari sini ke sini terus keluar ke sini ya masuk ke dalam ini terus terus keluarnya ke celah ini guys Hai nah ya coba kita buka putar-putar ya kita perhatikan nah ini ngebuka dan kalau gini dia menutup guys oke ini masih bagus ini sangat kotor sekali ya ini silnya pertama cek dulu ini ya ini nutup apa enggak kalau masih nutup seperti ini jangan perhatikan ikan masih nutup ya Nah masih nutup rapat tuh nih masih nutup rapat Hai dan sini juga masih bagus eh kemungkinan eh saya yakin kerusakan tuh ada di sini ya Nih sih ini ini sini udah rusak nih silnya sil luar ya tuh ini sinyal ini itu fungsinya buat menekan ini guys ya Nah jangan kesini jadi di sama ini tuh ditekan nah ya jadi harus kencang jadi ini tuh akan di sini sini makanya dia bocor oke kita coba ganti ini dulu karena dalamnya tuh masih bagus cuma sil ini ya yang leg seperti ini oke untuk gantinya saya menggunakan sil ini bukan apa ya guys oke kita coba perbaikin oke guys jadi untuk silnya kita ganti menggunakan karet gelang seperti ini ya nah ini tebal daripada yang ini nah ini karet gelang oke kita coba apakah bisa mengatasi keran bocor menggunakan karet gelang seperti ini nah kita pasang disini tuh ya yang kecil ya guys ya bukan yang gede kalau yang gede kayaknya terlalu longgar nah kita pasang lagi disini dan kita kencangkan ini ya nah ini untuk pengunci ininya yang kencang guys ya kalau terlalu longgar pilih aja yang karet silnya karetnya yang ini guys yang apa namanya yang ngepas disini ini agak pendor ya apa dua aja kaya dua ini guys dua lapis kali ya seperti ini guys nah seperti ini kali guys biar dia mepet ke bawah ya nah ini kan tebal guys ya kalau tadi kan ini sudah renggang sedang pada ngelipat oke kita coba aja dulu guys apakah ini berhasil menggunakan karet karet gelang ya oke bismillahirrahmanirrahim nah kan ngunci guys tadi kan renggang ya sekarang guna ngunci disini nah seperti ini tuh ya oke kalau yang tadi ini renggang renggang banget ya jadi nah seperti ini oke kita coba puter apakah bisa diputer ini nah kencang banget guys nah mantap oke kita coba rakit lagi apakah ini sudah berhasil ya dengan menambahkan apa namanya karet gelang guys cuma karet gelang nah ini kita pasang lagi jadi setiap kran beda-beda guys ya tergantung jenisnya ya ada kadang yang disini kan ngebukanya juga beda nggak kayak gini kalau ini khusus yang seperti ini ini kran yang harga 25.000 guys oke kita tutup lagi nah seperti ini kita coba puter nah ini keras guys maksudnya bukan keras ya enak banget agak bunyi mungkin efek dari karet ya oke sekarang kita coba pasang kembali apakah ini sudah nggak bocor halus nah sebelumnya kita kasih seal terlebih dahulu ininya oke kita coba pasang apakah ini sudah nggak bocor guys nah ini kita coba nyalakan kerannya di depan nah ini untuk kerannya kita coba nyalakan kembali ini keluar airnya kita coba tutup guys apakah sudah normal mungkin nggak bocor kayak tadi ya Bismillahirrahmanirrahim nggak ada guys ya yang tadi ini mentok ya tadi itu netes sekarang udah nggak loh lah lah kok bisa ya lah nggak guys nggak netes guys padahal tadi ini bocor ya di sini lah berhasil guys mantap wah berhasil guys ya cuma mengganti sealnya dengan karet gelang nih akhirannya jadi normal kembali guys wow mantap wah beneran guys beneran ya nah yang tadi itu netesnya parah banget ya oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya mantap ya ya